Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan perdarahan, masa sih? Hai Besi, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini aku mau bahas tentang tanda-tanda kita mengalami kekurangan vitamin C. Apa aja? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu ya. Tapi sebelum tahu apa aja tandanya, kita harus tahu nih apa sih sebenarnya vitamin C itu. Nah, vitamin C yang juga dikenal sebagai asam ascorbat merupakan sebuah vitamin yang larut dalam air dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan. Perkembangan dan perbaikan jaringan tubuh Tubuh manusia tidak dapat menghasilkan vitamin C secara alami sehingga kita perlu memperolehnya melalui makanan atau suplemem. Sumber vitamin C dapat ditemukan di sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk dosisnya berdasarkan RDA, boleh kita baca dalam tabel berikut. Nah, Besi boleh mengkonsumsi vitamin C sesuai dengan takaran atau dosis yang seperti di tabel tadi. Karena jika mengkonsumsi vitamin C melebihi batas maksimal yaitu 2000mg per hari akan menimbulkan gejala efek samping yang harus diwaspadai. Sehingga selalu konsultasikan ke dokter sebelum Besi ingin meminum suplemen tambahan vitamin C ya. Nah, berikut gejala kekurangan vitamin C yang pertama kulit kusam. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan kulit menjadi kusam. Karena vitamin C memiliki peran penting dalam produksi kolagen yaitu protein yang memberikan kekuatan, elastisitas, dan kecerahan pada kulit. Tanpa cukup vitamin C, produksi kolagen dapat terganggu dan kulit dapat kehilangan kecerahannya. Selain itu, vitamin C juga memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi kulit dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Kerusakan oksidatif dapat membuat kulit terlihat kusam dan tidak sehat. Dalam satu artikel disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jika konsumsi makanan yang kaya vitamin C dan asal lemak tak jenuh seperti yang terdapat dalam buah, hayuran, dan kacang-kacangan, maka kerutan Besi, kulit kering, dan pada usia lanjut dan atrofi kulit akan berkurang. Kedua adalah mudah memar. Ketika tubuh kekurangan vitamin C, maka pembuluh darah di bawah kulit menjadi lebih rapuh dan mudah rusak. Hal ini menyebabkan darah bocor ke area sekitarnya yang kemudian terlihat sebagai memar. Jadi, jika seseorang sering mengalami memar bahkan dari cedera yang ringan atau tekanan kecil saja, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuhnya kekurangan vitamin C loh. Memar yang terkait dengan kekurangan vitamin C bisa berupa bintik-bintik kecil berwarna ungu di bawah kulit atau memar yang menutupi area tubuh yang lebih luas. Nah, tanda yang ketiga adalah terjadinya masalah kekehatan gusi. Kekurangan vitamin C ternyata dapat menyebabkan masalah pada gusi lo Besi. Nah, ini terjadi karena kekurangan vitamin C yang membuat jaringan gusi menjadi rentan. Selain itu, kekurangan vitamin C juga dapat meningkatkan resiko penyakit gusi seperti ginggifitis dan periodontitis. Yang ditandai dengan peradangan parah, kerusakan jaringan penyangga gigi, dan resiko kehilangan gigi. Hmm, seram ya. Selain itu, kekurangan vitamin C juga dapat membuat pembuluh darah pada gusi menjadi rapuh. Ini bisa menyebabkan pembuluh darah mudah pecah atau berdarah, terutama saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Pada suatu case report, anak umur 10 bulan didiagnosa skorbut dengan gejala peradangan gusi dan jaringan gusi yang mati. Serta kaki tidak bisa digerakkan dengan normal. Nah, dengan terapi vitamin C selama 72 jam pasien tampak perbaikan. Tanda yang keempat adalah imuita menurun. Vitamin C sangat penting bagi tubuh manusia karena memiliki fungsi yang berhubungan dengan kemampuannya untuk melawan radikal bebas. Dalam sistem kekebalan tubuh, vitamin C berperan dalam mendukung fungsi sel-sel dalam melawan infeksi. Vitamin C juga membantu dan melindunginya dari kerusakan akibat radikal bebas. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko terkena infeksi. Nah, sebaliknya, infeksi yang berat dapat menyebabkan penurunan kadar vitamin C dalam tubuh karena peningkatan peradangan dan kebutuhan metabolik yang lebih tinggi. Nah, pada suatu penelitian, orang sehat yang tidak merokok dibagi atas dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama diberikan vitamin C dan kelompok yang kedua diberikan placebo. Penelitian ini dilakukan pada saat puncak cold season. Hasilnya didapatkan durasi pil berkurang sebanyak 59% pada kelompok vitamin C dibandingkan dengan kelompok placebo. Tanda yang kelima adalah masalah pada tulang. Vitamin C diperlukan untuk produksi kolagen yang merupakan komponen utama dalam jaringan ikat termasuk tulang. Nah, kolagen memberikan kekuatan dan struktur pada tulang sehingga asupan yang cukup dari vitamin C dapat mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan tulang yang sehat. Selain itu, vitamin C juga memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tulang dari kerusakan oksidatif. Oksidasi berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan strep oksidatif yang dapat merusak sel-sel tulang dan berkontribusi pada perkembangan osteoporosis. Nah, dalam suatu penelitian, meta-analisis ditemukan mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung vitamin C, tulang leher femur, dan tulang belakang akan lebih kuat. Selain itu, dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin C, resiko patah tulang pinggul dan osteoporosis juga akan lebih rendah. Tanda yang ke-6 adalah luka yang lama sembuh. Nah, kekurangan vitamin C dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka loh Besi. Vitamin C memiliki peran penting dalam produksi kolagen seperti yang sudah saya jelasin tadi, protein yang diperlukan untuk pembentukan jaringan baru dan penyembuhan luka. Nah, tanpa cukup vitamin C, proses penyembuhan luka dapat terganggu. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan luka sulit sembuh dan memperpanjang waktu penyembuhan. Luka mungkin tidak menutup demengan bayi, infeksi dapat lebih mudah terjadi, dan jaringan parut mungkin terbentuk dengan lebih buruk. Pada suatu penelitian dilakukan, vitamin C diuji pada sampel darah perifer dari 42 pasien dengan ulkus kaki kronis dan 37 pasien tanpa ulkus kaki kronis. Pasien dengan ulkus kaki kronis memiliki kadar vitamin C yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien tanpa ulkus kaki. Tanda yang ketujuh adalah muda lelah. Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi non-heme dalam tubuh. Zat besi non-heme ditemukan dalam makanan abadi seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan dijit-jian. Vitamin C bekerja dengan cara mengubah bentuk zat besi non-heme menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Sehingga kekurangan vitamin C dapat mengganggu penyerapan zat besi yang menyebabkan anemia defisiensi zat besi yang seringkali ditandai dengan gejala kelelahan. Oke besi, demikian video tentang tanda-tanda kekurangan vitamin C. Segera periksakan diri besi ke dokter jika mengalami tanda-tanda tersebut ya. Dan jika besi ingin mengkonsumsi suplemen vitamin C, harus konsultasi dulu ke dokter supaya tidak mengalami kelebihan dosis. Karena jika kelebihan dosis akan memberikan efek samping pada tubuh kita. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!